Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya Betah di PSIS Marang Rahmat Hidayat sudah tutup pintu Balik ke PSMS Medan untuk Liga 2 2022 Mantan top skor PSMS Medan Rahmat Hidayat Mengaku betah bersama PSIS Semarang Dan belum tertarik kembali ke tim Ayam Kinantan di Liga 2 2022 Rahmat Hidayat yang memperkuat PSMS Medan di Liga 2 musim lalu Berhasil menciptakan 6 gol dan 4 asis bagi tim Ayam Kinantan Kini ia pun tutup pintu balik ke PSMS Usai gagal membawa PSMS Medan promosi ke Liga 1 Rahmat Hidayat menerima pinangan PSIS Semarang Di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022 Usai gelaran kompetisi Liga 1 musim lalu Striker asal kota Medan itu mengungkapkan dirinya Tetap memilih bersama PSIS Semarang Dan tidak akan gabung PSMS Medan Rahmat Hidayat mengatakan dirinya Tidak ingin bermain bersama PSMS Medan Di Liga 2 2022 Karena tetap melanjutkan kontrak di PSIS Semarang saat ini Saya tidak akan balik ke PSMS Medan Sudah tutup pintu balik ke tim Kinantan Kata Rahmat Hidayat Dikutip dari Youtube Si Kambal 2 TV Senin 18 April 2022 Mantan top skor PSMS Medan itu Menjelaskan dirinya melalui adaptasi yang cukup baik Bersama tim PSIS Semarang Dan para pemain saling mendukung Adaptasi bersama PSIS Semarang Berjalan mulus dan mendapat dukungan dari para pemain Yang membuat dirinya merasa cocok di sana Ujar Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat menuturkan dirinya Masih fokus ke PSIS Dan sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Mengenai kontrak baru Saat ini fokus ke PSIS Semarang Dan sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Dan pastinya tidak balik ke PSMS Medan Ujarnya Keputusan Rahmat Hidayat Untuk tidak kembali memperkuat PSMS Medan Berbeda dengan Saipul Ramadan Mantan kapten tim ayam Kinantan musim lalu Saipul Ramadan yang sempat memperkuat PSIS Sleman Musim lalu membuka peluang untuk kembali Membela PSMS Medan di gelaran Liga 2 2022 Saipul Ramadan dan Rahmat Hidayat Sempat menjadi ikon dan pemain andalan PSMS Medan Saat berjuang meraih tiket promosi ke Liga 1 musim lalu Keputusan Rahmat Hidayat Yang tidak ingin kembali memperkuat PSMS Medan Dan di gelaran Liga 2 2022 Tentunya membuat PSMS Medan harus mencari pengganti Oke itulah tadi berita singkat Tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Marilah kita sama-sama mendoakan Agar tim berjuluk ayam Kinantan ini Dapat mudah mengarungi Liga 2 2022 Dan dapat kembali promosi di Liga 1 musim yang akan datang Amin amin ya robbal alamin Ribak Sudeh Horas Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe like and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin